Terima kasih. 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 Kami dari seluruh aspek kehidupan Haleluya 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 Segala puji Syukur, hormat, keagungan Kemuliaan Kami berikan pada Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang membuka ibadah Dan memberkatinya Dari awal sampai akhirnya Segala puji syukur Segala puji syukur Segala puji syukur Hanya bagi Bapak di surga Engkau yang patut kami puja Kami tinggikan, kami muliakan Sepanjang hidup kami semua Haleluya Haleluya Semua siap diberkati Katakan sama-sama Amin Haleluya Kita katakan Merdeka tiga kali ya Dua, tiga Merdeka 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 Haleluya Ayo dengan semangat Kita sudah dimerdekakan Oleh Tuhan Lewat bangsa negara yang kita cintai Saya percaya kita akan mengisi kemerdekaan Dengan sebaik-baiknya Merdeka Tujuh belas Agustus tahun keempat timu Bila hari kemerdekaan kita Hari merdeka Pusat dan bangsa Hari akhirnya bangsa Indonesia Merdeka Merdeka Sekali berdeka Tetap berdeka Tetap berdeka Selamat Setia Setia Tetap Setia Mampu Merdeka Sudah bagus Tapi kita lebih semangat lagi Ya Jemaat yang bisa bertepuk tangan Bertepuk tangan yang keras Karena kita telah hidup Dalam alam kebebasan Kemerdekaan Yang Tuhan berikan Tuhan berkati Untuk Indonesia Katakan amin Sehingga hari ini Kita ada disini Karena kita sudah Dimerdekakan oleh Tuhan Dan kita juga Hidup Di negara Yang merdeka Haleluya Ayo ya Dengan semangat Seperti semangat 45 Ya Tujuh belas Agustus tahun yang pati Hari kemerdekaan kita Kami medekaan Pusadak bangsa Kami lahirnya Mampu Indonesia Kami medekaan Kami medekaan Tetap Mampu Selama Hayat Masih Dikarung Raga Kita Setia 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 Memanggur Hantan Indonesia Kami Setia Tetap Setia Untuk Negara Kita Berkibar Kau Berkibar Kau 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 Jawa tetap pujaan bangsa Siapa berani menurunkan atas Serentak daya kumabela Sampai merah putih yang terbira Terkibatlah lama-lamanya Dari sambang sampai menggokit Berjajah pulau-pulau Kamu mengambung menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia Besok tanah air Bersendir padamu Menjunjungkan itu tanah air Ku Indonesia Dari sambang sampai merokat Berjajah pulau-pulau Sampai merah putih yang terbira Sampai merah putih yang terbira Menjunjungkan itu tanah air Tentu tanah air Ku Indonesia Dari Sabang sampai Meroke Berjajah pulau-pulau Ada 17.000 pulau Ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia Dan semua daerah mendapat berkatnya masing-masing Pulau-pulau tersebut sambung menyambung Dan kita ada di Pulau Jawa Ibu kota negeri Indonesia Yang bernama Indonesia Indonesia adalah tanah air kita semua Dan biarlah kita bukan saja berjanji kepada Tuhan Tetapi berjanji kepada negeri ini Untuk terus menjunjung tanah air kita Yaitu Indonesia yang kita cintai Indonesia yang makmur Indonesia yang penuh dengan kedamaian Indonesia yang selalu menjadi perhatian Tuhan Dan Indonesia yang menjadi biji mata Tuhan Bersyukur kita punya pemimpin yang luar biasa Saya percaya dia adalah Tuhan sendiri yang memilih Sehingga menjadikan hari ini Di antara negara-negara yang lain yang ada di dunia Indonesia jaya Indonesia merdeka Indonesia makmur Indonesia diberkati oleh Tuhan Indonesia aman Tantram Damai Beri tepuk tangan yang meriah Hallelujah Lagu keempat Maju tak gentar Membelah yang benar Terima kasih 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 Jangan Terima kasih Terima kasih Aki tadi serang Aki serang Makhluk siap menyerang Aki serang Bantu ikamanan Bergerak, bergerak Serang, serang Menerang, menerang Berta Tak kentar, tak kentar Menyerang, menyerang Majulah, majulah Menang Haleluya Indonesia tahun 1945 Memproklamirkan kemerdekaan Dan saudara tahu Ada banyak Pahlawan-pahlawan iman Pahlawan-pahlawan negara Yang telah berjuang Membela negara Kita pernah dijajah Dari Belanda 350 tahun Kita pernah dijajah oleh Jepang Tiga setengah tahun lamanya Dan Indonesia Dengan seluruh rakyatnya Bersatu padu Dengan bambu runcing Dengan alat-alat yang sederhana Tetapi karena ada persatuan Dan kesatuan hati Dan karena ada berkat surgawi Maka kita boleh Mengalahkan mereka Mengusir penjajah Mengusir Penyerang Dan akhirnya kita boleh Merdeka Amin Sekarang saudara dan saya Tidak perlu bawa Bambu runcing Tidak perlu bawa senjata Mereka semua Membela negara Dengan berkorban Tenaga Keuangan Nyawa Oh ada banyak nyawa Yang sudah dikorbankan Untuk membela Bangsa negeri ini Sekarang bagian Saudara dan saya Tidak diajak untuk berperang Tapi diajak untuk Mengisi Bangsa Negara Indonesia Dengan kemakmuran Dengan keamanan Dengan kesejahteraan Dengan berbuat Banyak hal Untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia Amin Dan saya percaya Hidup saudara dan hidup saya Hari ini Kita boleh bebas Di alam merdeka Karena ada yang terdahulu Telah Memberi kita Kemerdekaan Mari kita menyanyikan Sekali lagi Dengan penuh semangat Mah Juta Bentar Bambu Yang benar Bambu Sampai Hidup saudara dan hidup saya Hidup saudara dan hidup saya Menang Bergerak 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 Serantah Serantah Majulah Berjauh Tidak Tidak Menyerang Menyerang Majulah Majulah Menang Sekali lagi Menyerang 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 Majulah Menang Menyerang Haleluya Katakan Merdeka 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 Hidup Indonesia Hidup Indonesia Beri tepuk tangan yang meriah Sudah Sudah capek Belum pikul senjata Ya Sekali lagi Kita berdiri lagi Paling lima menit Seri du Saya undang Ini teman-teman semua Kemarin kita KKR Di Kendari Lima hari Empat malam Kita berada di sana Dan luar biasa Kendari Diberkati oleh Tuhan Saya panggil Yusuf Rita Ayo Kurnia Siapa lagi yang ikut saya kemarin Yang belum naik Ayo Kita bersyukur pada Tuhan Kita pergi selamat 25 orang Kembali selamat Tidak kurang suatu apapun Yang jelas Yang ada perubahan Semua kita naik 2-3 kilo Haleluya Sebagai pujian terakhir Sebelum kita mendengar Pesan Tuhan Kita ada di Negeri yang kita cintai Yaitu Tanah airku Indonesia Negeri elok Amatku cinta Tanah Tumpah darahku Yang mulia Yang ku puja Yang ku puja Sepanjang masa Tanah airku Tanah airku Negeri elok Amatku cinta Tanah kumpah Darahku yang mulia Yang ku puja Yang ku ku puja Padang masa Yang ku ku puja Amatku cinta Tanah airku Amatku cinta Bangsa sejak juru-juru Mula-mula Mula-mula Nyiur di pantai Berbisik-bisik Baca warna Namu-mula Mula-mula Makinlah Karena Karena Aibu Indonesia Karena Aibu Indonesia Menteri Elah Amatku Cinta Amatku 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 Hari ini bukan cuma kami diberi atau kami hidup di negeri yang merdeka Tapi juga engkau ingin memerdekakan kami dalam segala aspek kehidupan Urapi hambamu berkati kami semua Sampaikan pesanmu Tuhan Supaya kami dapat menikmati sebuah kehidupan yang benar-benar sudah dimerdekakan oleh Yesus sendiri Terima kasih, terima kasih, terima kasih Di dalam nama Yesus kami siap terima berkat Haleluya, semua diberkati, beriman, katakan sama-sama Amin Jangan turun dulu, saudara, silahkan saudara Ya, teman-teman 25 telah bersama saya 25 orang untuk ikut bersama-sama di dalam pelayanan dan jalan-jalan Dan kami sangat suka cita sekali Kami sangat diberkati selama 5 hari dan 4 malam Dan saya percaya untuk waktu yang akan datang Bukan cuma 25 orang Tapi bila perlu semua bisa ikut Amin Ya, hidup ini sekali Hidup ini sementara Mari Jangan hanya hidup yang rutinitas Tapi mari kita semua belajar Mau untuk melayani satu sama lain Amin Dan saya berdoa Supaya Tuhan memberi kesempatan Kepada setiap kita Untuk melakukan hal tersebut Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan Saya punya planning Kira-kira di akhir Oktober atau minggu ketiga Kami akan ke Sulawesi Utara Melihat daerah sana Dan kita KKR di sana Dan juga bukan KKR kuliner Sama-sama K ya KKR kuliner Sama-sama kita jalan-jalan Amin Dan saya percaya Sudah berdoa Ya, biarlah setiap kita bisa dimampukan Untuk bisa ke tempat Yang di mana Tuhan suruh kita pergi Haleluya Terima kasih Untuk semua tim yang telah bersama saya Dan saya syukur sangat bersyukur Karena ada persatuan, kesatuan hati Maka di sana pun sangat diberkati Amin Baik Terima kasih Kita akan mendengar firman Tuhan Kita angkat sebuah pujian Lagu yang kemarin itu apa? Mau masuk firman? Kuyakin Kuyakin Saat kau berfirman Ku menang Saat kau bertindak Hidupku Hanya ditentukan Oleh perkataanku Ku amat Ku aman Karena kau menjaga Ku kuat Karena kau menopang Hidupku Hanya ditentukan Oleh kuasa Oleh kuasa Bagi Tuhan Tak ada yang Muzai Bagi Tuhan Tak ada yang Tak mungkin Kujatnya disetiakan Tapi itu Kujatnya Tapi kulitannya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tak mungkin Kujatnya disetiakan Tapi itu Kuriangkan Tapi kulitannya Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tak mungkin Kujatnya disetiakan Bagi Tuhan Tidak ada yang dipulihkan Tidak ada yang Tidak ada yang Dipulihkan Tidak ada yang Kita akan dimerdekakan oleh Tuhan Dalam segala aspek kehidupan Supaya kita bisa menikmati Kehidupan yang ada Dengan indah Amin Sementara sudah menyanyikan pujian ini Saya percaya yang sakit Tuhan lawat Tuhan jama Tuhan sebukan Ya ini bukan Sebuah Slogan Atau Cuma Sekedar Lift service Tapi ini benar-benar terjadi Saya sering mengalami hal ini Makanya saya dapat berkata Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Di dalam pujian Mengucap syukur Ada mujijat Ada kuasa Yang tidak terbatas Tidak usah ditumpang tangan Dan sebagainya Sementara kau Memuji Dengan sungguh-sungguh Dengan hati yang tulus Bersyukur Saya percaya Hadirat Tuhan Lawatan Tuhan Menjamah Setiap kita Dan Tuhan tahu Apa yang menjadi keperluan Daripada setiap pribadi Sekali lagi kita bangkit berdiri Ku yakin Saat kau berfirman Ku menang Saat kau bertindak Hidupku Hanya ditentukan Oleh perkataan Ku sangmu Ku aman Ku aman Karna kau menjaga Kalah Malaysia Ku kuat Karena kau menopang Hidupku Hanya ditentukan oleh uang selamu Bagi Tuhan, tak ada yang mustahui Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Kujiannya disediakan bagiku Kuri akan dan dimulikannya Biarlah pujian ini menjadi doa kami juga Tuhan Dan kami percaya Biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh ibadah Dari pertengahan sampai akhirnya Sampaikan pesanmu Tuhan untuk kami semua Kami siap diberkati kami, membuka hati kami Jadikan setiap hati-hati yang ada yang dipersembahkan untuk Tuhan Adalah sebuah ladang tanah yang subur Olehnya benih firmanmu Ditaburkan Diberkati umatmu Baik yang ada disini Maupun yang mengikuti secara online Sama-sama diberkati oleh Tuhan Haleluya 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 Semua siap terima berkat Allah Katakan sama-sama Amin Silahkan sudah duduk Terima kasih Untuk tim Pelayanan Untuk Para pemain musik Yang sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan Baik kita langsung masuk Di dalam firman Allah Sesuai dengan judul Kuasanya Memerdekakan kita Dan saya percaya Bukan cuma kita dimerdekakan Secara jasmani Secara bangsa dan negara Tetap kita juga akan dimerdekakan Secara spiritual Secara jiwa Secara Seluruh aspek kehidupan Tuhan ingin Memerdekakan kita Seringkali kita sudah Hidup di alam Yang merdeka Seperti ini Tapi ada juga Yang belum merdeka Dalam hal-hal yang lain Dan hari ini Tuhan ingin Memerdekakan kita Dalam seluruh aspek kehidupan Baik di dalam Berumah tangga Baik di dalam Ekonomi Keuangan Saudara Baik di dalam Kesehatan Saudara Terlebih dimerdekakan Oleh Kuasa Tuhan Dimana Tuhan Tuhan telah Mengampuni Dosa kita Sehingga kita Telah ditebus Oleh Harga yang Mahal Yaitu oleh Yesus sendiri Yang sudah mati Di atas kerusalib Membebaskan kita Dari Hukuman neraka Dari Hukuman kekal Untuk selama Lamanya Mari kita Lihat satu ayat Yohanes 8 Ayat yang 36 Yohanes 8 Ayat yang 36 Ya Sudara boleh membaca Semua dengan suara Yang keras Ya Dua Tiga Jadi Apabila Anak itu Memerdekakan Kamu Kamu Benar-benar Merdeka Siapa anak itu Anak itu Ialah Yesus Kristus Putra Allah Yang Tunggal Yang telah Datang di dunia Untuk Menjadi Manusia Dan Dia telah Melayani Hidup Manusia Pada waktu itu Dan akhirnya Dia Merela Berkorban Karena Untuk menebus dosa Tidak ada Cara lain Kecuali Harus Mati Di atas Kayu salib Dan mengeluarkan Darahnya Dan juga Di dalam Penderitaan Yang Yesus Alami Karena dia Cinta saudara Dan cinta saya Dia taat kepada bapaknya Sampai Dia berkata Sudah selesai Artinya Pekerjaan Anak itu Untuk Memerdekakan Saudara dan saya Sudah selesai Dan akhirnya Saat ini Kita tahu Dia Yesus Ada di Surga Dan berdoa Supaya Setiap Anak-anaknya Setiap orang Percaya Termasuk Saudara dan saya Bisa beroleh Hidup Yang Yang Kekal Inilah Arti Atau Hadiah Atau Berkat Yang Termulia Yang Terbesar Dimana lewat Kemerdekaan Yang Yesus Berikan kepada setiap kita Lewat kuasanya Maka saudara dan saya Boleh Beroleh Hidup Yang Kekal Beri tepung tangan Yang meriah Di dalam Alkitab Ada banyak Peristiwa Peristiwa Tetapi tentu Saya tidak bisa Mengupas satu Persatu Tapi intinya Semua Yang sedang Terjadi Yang sudah Terjadi Oleh tokoh-tokoh Alkitab Yang diceritakan Di dalam Alkitab Semuanya itu Mereka mengalami Kemerdekaan Dalam segala Aspek Ada begitu Banyak orang Yang sakit Tuhan Memerdekakan Mereka Ada yang lumpuh Ada yang Buta Ada yang Sakit Pendarahan Dan lain sebagainya Semuanya Telah dimerdekakan Oleh Yesus Sehingga Beroleh Kesembuhan Kebebasan Kesehatan Katakan amin Ada juga Di dalam Aspek ekonomi Di dalam Aspek Kehidupan Sehari-hari Kesulitan Makan dan minum Karena sesuatu Musibah Yang terjadi Karena Ada bencana Tuhan Tuhan Memerdekakan Mereka Sehingga Beroleh Hidup Di dalam Kesejahteraan Yang baik Ada juga Orang yang hidupnya Telah terbelenggu Oleh hutang Bertahun-tahun Sehingga hidupnya Diperbudak Untuk Hanya membayar Sekedar Hutang Ini juga Orang yang tidak Terbebas Di dalam hal Keuangan Sehingga Akhirnya Yesus yang penuh Dengan kasih Memerdekakan Mereka semua Sehingga mereka Bisa membayar Hutang dengan lunas Dan mereka Tidak lagi Diperbudak Dan akhirnya Mereka hidup Di dalam Kebebasan Hari ini Saya ingin memberikan Beberapa contoh Nanti saya lihat Waktu ya Kita pertama melihat Di dalam Markus Fasal yang kelima Markus Fasal kelima Ayat pertama Sampai Ayat yang kedua puluh Tapi ikuti cerita saya saja Saudara boleh menambah Membaca di rumah Yaitu dengan perikot Yesus Mengusir roh jahat Dari orang Digerasa Suatu ketika Diceritakan Ada seorang Laki-laki Yang dirasuk Oleh setan Dikuasai Oleh Iblis Kehidupannya Hari-hari Ia sambil Telanjang Karena dia tidak tahu Apa yang Yang dia sedang lakukan Namanya pun Orang dirasuk setan Namanya pun Orang Gila Saudara Dia lari-lari di jalan Dia dengan telanjang Dia ambil batu Kadang-kadang batu Dimakan Kadang-kadang batu Menghantam dirinya Dipukul-pukul Tapi dia tidak merasa sakit Walaupun berdarah Dan lain sebagainya Dan dia hidupnya Seringkali Pergi ke Kubur Kubur Ya Dan juga pergi Dilarang-lareng Di bukit-bukit batu Dan lain sebagainya Orang ini Menderita Atau Dikuasai Oleh setan Oleh Iblis Dan saya percaya Orang tersebut Sudah Terikat Dikuasai Oleh setan Mungkin Berpuluh-puluh Tahun lamanya Karena diceritakan Bahwa ada banyak orang Yang pengen menolong dia Kadang-kadang Kalah Dia dirantai Tapi dengan rantai Sebesar Apapun Sekuat apapun Oleh kuasa iblis Pun Dapat Dihancurkan Kalau orang biasa Tentu dirantai Tidak bisa apa-apa Jangankan dirantai Diikat Dengan tali biasa Pun tidak bisa melepaskan diri Tapi Karena ini Namanya orang gila Yang dirasok Oleh setan Maka dia punya Tenaga Yang luar biasa Untuk melepaskannya Sehingga banyak orang Yang tidak berani Mendekat dengan dia Benar-benar orang Tersebut ibarat Orang yang sakit Orang yang terikat Dengan setan Terbelenggu Oleh iblis Orang yang Tidak Merdeka Kasian Kasian Tapi kita bersyukur Yesus hadir Yesus datang Tepat Tepat pada waktunya Yesus tahu Apa yang menjadi Keperluan Daripada orang tersebut Yesus tidak datang Membawa Roti Membawa Makanan kepada dia No Tapi Yesus datang Ingin melepaskan dia Dari segala Keterikatan Penderitaan Yesus Ingin memerdekakan Orang Gila Tersebut Apa yang terjadi Maka pada waktu Yesus datang Alkitab Bercerita Maka Waktu Yesus melihat Dan Yesus menghampiri Orang itu Maka Orang yang dirasuk Setan ini Berlari Tetapi Tidak berlari Menjauh dari Tuhan Tapi justru Dia berlari Menghampiri Tuhan Dan menyembah Sujud Kepada Yesus Luar biasa Apa yang dia katakan Apa urusanmu Kamu dengan Aku Yesus Hai Yesus Anak Allah Yang Maha Tinggi Demi Allah Jangan Siksa Aku Saudara Saya percaya Setan yang Di dalam orang Tersebut Dia yang berkata Apa urusanmu Apa urusanmu Engkau dengan Aku Hai Yesus Saudara Orang gila pun Orang yang dirasuk Iblis Dia tahu Bahwa yang datang itu Bukan sembarang orang Dia adalah Yesus Juru Selamat Anak Allah Yang hidup Yang Maha Tinggi Beri sorak-sorak Oh Haleluya Saudara Orang gila pun tahu Tentang Yesus Orang gila pun Mau datang Kepada Tuhan Saya percaya Kita orang yang Waras Harus kenal Siapakah itu Yesus Amin Kita orang yang Waras Yang tidak dikuasai Oleh setan Kita harus selalu Datang Tersungkur Di hadapan Tuhan Dan Kita berkata Hai Yesus Engkau Anak Allah Yang Maha Tinggi Amin Saudara Pada waktu Yesus melihat Orang tersebut Langsung Yesus Menghardik Hai Engkau Roh Jahat Keluar Dari orang tersebut Karena memang Yesus tahu Apa yang menjadi kebutuhan Daripada Orang Gila itu Saudara Yesus bertanya Siapa namamu Nama Saya Legion Saudara Orang gila Kok bisa jawab Iblisnya Yang menjawab Saya dengan Pak Yusak Beberapa belas Tahun yang lampau Pernah pelayanan Di Makassar Melayani satu ibu Masih relatif muda Dia dirasuk Setan Dan dia mau Membunuh dirinya Dia mau Membunuh suaminya Bahkan dia mau Membunuh saya Dia mau Membunuh Pak Yusak Saudara Waktu kami tanya Dia jawab Namanya siapa Wah Saudara Dan ini cerita Benar terjadi Bukan Ilustrasi Atau dongeng Bukan Ini benar-benar terjadi Dua ribu tahun Yang lampau Jadi waktu Yesus datang Dan Yesus tanya Namamu siapa Legion Artinya apa Artinya Kami banyak Artinya Di dalam orang Gila itu Ada banyak Setan Di sekitar situ Ada ribuan Babi-babi yang sedang Dikembalakan Dipelihara Dikasih makan Didekat Lereng Gunung tersebut Maka pada waktu itu Mereka memohon Kepada Yesus Yesus Biarlah Biarlah Kami masuk Kepada Babi-babi itu Dan Yesus Kabulkan Akhirnya si iblis Keluar Daripada Satu orang itu Dan masuk Kepada lebih Dua ribu babi Dan kita tahu Lewat cerita ini Akhirnya Dua ribu babi lebih Dia terjun ke danau Dan semuanya Mati Lemas Sudah Dua ribu babi lebih Bukan hal yang murah Kami hitung kemarin Ada puluhan miliar Seandainya saat itu Ada lima ribu babi Sepuluh ribu babi Seratus ribu babi Maka Tuhan Lebih sayang kepada Yang namanya Satu Manusia Harga satu jiwa Lebih Daripada Seisi dunia Katakan amin Oleh sebab itu Engkau mulia Engkau berharga Engkau berharga Engkau berharga Engkau berharga Engkau punya nilai Yang luar biasa Di mata Tuhan Walaupun satu orang Tapi satu jiwa Lebih berharga Dari ribuan babi Beri tepuk tangan yang meriah Maka itu Hargai hidup saudara Jangan hanya Karena masalah sepele Kita cepat putus asa Maka Untuk cari Jalan pintas Ya Kita bunuh diri kah Dan lain sebagainya Tidak Saudara 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 Saya Sangat berharga Di mata Tuhan Karena kita ada ciptaan Tuhan Kita adalah ciptaan Tuhan Yang mulia Kenapa? Karena waktu manusia pertama Diciptakan Ada hembusan Dari Nafas Allah sendiri Sehingga kita ada Roh Allah Beri tepuk tangan yang meriah Jadi benar Sesuai dengan ayat tadi Apabila anak itu Memerdekakan kamu Kamu pun Benar-benar Merdeka Hanya Yesus Yang sanggup melepaskan Memerdekan kita Dari berbagai aspek kehidupan Katakan amin Maka itu Tadi orang gila Datang tersungkur Kepada Tuhan Dan Tuhan tahu Tuhan mengasihi satu jiwa Dan Tuhan Merdekakan dia Tuhan selamatkan dia Akhirnya Orang gila ini sembuh Dia tidak lagi telanjang Karena kalau telanjang Kan malu Orang yang waras Pasti Dia tahu Bagaimana Dia harus berpakaian Yang rapi Seperti hari ini Saya tidak ada Lihat satu pun Yang telanjang Datang gereja Kalau ada Saya akan lepaskan dia Pasti dirasuk setan Tapi hari ini Semua pakai pakaian Bahkan pakaiannya Bagus-bagus Padahal Ibu Terima kasih Saya pakai Pakaian yang Membuat saya ganteng Ini buatan Pemberian Dari keluarga Pak Dalpat dan Ibu Oh banyak pakaian saya Dikasih sama beliau Beliau murah hati Menjadi berkat Amin Orang gila ini pakai pakaian Dan dia mau ikut Yesus Kemana Yesus pergi Tapi Yesus bilang No Kamu pulang Ke kampung Beritakan Apa yang terjadi Atas kamu Artinya apa Dia disuruh Kembali ke rumah Bahkan Dilingkungkan Di tempat mana Dia tinggal Beritakan tentang Yesus Kristus Hari ini Kita juga mau Memberitakan tentang Yesus Kristus Dimanapun Engkau 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 Berada Amin Karena banyak jiwa di sana Yang perlu Diselamatkan Amin Haleluya Waktu Waktu terus berjalan Yang kedua Satu ketiga Terdapat di dalam Kisah Rasul Bagaimana Yesus Memerdekakan Paulus dan Silas Yang dipenjara Diceritakan Di dalam Alkitab Yaitu di dalam Kisah Rasul 16 Ayat 19 Dan selanjutnya Maka Paulus dan Silas Waktu menginjil Memberitakan Injil dari satu Desa ke desa yang lain Dari satu Kota ke kota lain Maka ada Orang-orang yang Tidak senang Karena kalau orang Sakit Disembuhkan Orang yang Dirasok setan Dilepaskan Maka Orang yang Kekurangan Tuhan Cukupkan Maka banyak Mata pencarian Daripada mereka Mereka kehilangan Sehingga mereka Mereka tidak suka Dengan Paulus dan Silas Yang membawa Kebebasan Yang membawa Kemerdekaan Dalam segala Aspek kehidupan Apa yang Dilakukan Maka Akhirnya Mereka Melapor kepada Penguasa Dan mereka sepakat Kepada penguasa Akhirnya Paulus dan Silas Ditangkap Dan didera Dan dimasukkan Di dalam penjara Penjaranya Tidak sebarangan Penjaranya Di tempat Sangat dalam Supaya Apa? Supaya tidak bisa Lepas Cerita singkat Paulus dan Silas Bukan cuma di penjara Tapi Alkitab Bercerita Dia juga dipasung Kedua Kakinya Artinya Benar-benar Dia tidak Ada kebebasan Benar-benar Dia terikat Benar-benar Dia menderita Dia sedih Dia susah Tapi Dia tidak Merasa demikian Kita yang membaca Yang merasa demikian Tapi Paulus dan Silas Tidak Dia tidak marah kepada Tuhan Tuhan Kenapa aku sudah Melayani Engkau Kenapa aku sudah Banyak berkorban Kenapa aku sudah Mengasihi sesama Kenapa aku terimanya Begini Tuhan Enggak adil Sering kita kan begitu Waktu datang Ujian dan cobaan Maka seringkali Kita menyalahkan Tuhan Seringkali kita menyalahkan Gereja Seringkali kita menyalahkan Pemimpin Seringkali kita menyalahkan Guru sekolah Minggu Seringkali kita menyalahkan Teman-teman di gereja Sepertinya Enggak adil Sepertinya Enggak ada kasih Sepertinya 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 Banyak arasan Tapi Paulus dan Silas Menjadi teladan Bagi kita Apa yang dia lakukan? Sesuatu yang Luar biasa Dalam keadaan dipasuk Dalam keadaan tidak bisa Bergerak Tidak bisa Ada kebebasan Tidak merdeka Hal kita bercerita Dan Pada waktu itu Maka Ayat yang ke-25 Tetapi Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas Berdoa Berdoa Dan menyanyikan Puji-pujian Kepada Allah Hari ini Kita datang ke gereja Beribadah Antara lain kita Berdoa Kepada Tuhan Antara lain kita Memuji Memuliakan Namanya Tuhan Katakan amin Itu yang dilakukan Oleh Paulus dan Silas Dan Alkitab Bercerita Orang-orang Hukuman yang lain Tetangga-tetangga Yang lain Ruangan-ruangan yang lain Yang orang-orang di penjara Mendengarkan Doa Dan pujian Paulus Tuhan seringkali mengajar kepada kita Perlunya bersyukur Dalam segala hal Maka Pada waktu itu Apakah Tuhan tidak tahu Tuhan sangat tahu Apa yang sedang kau alami Sekali lagi Tuhan saat ini Dia tahu Dia tahu Dia tahu Dia tahu secara persis Apa Yang sedang kita alami Dia tidak pernah tinggalkan kita Amin Itu harus kau pegang janji Tuhan Waktu Paulus dan Silas Dalam keadaan Sangat-sangat seksara Sudah tahu Orang yang di penjara Adalah orang yang Nomor dua Paling sedih di dunia Yang nomor satu Kalau kita kehilangan Orang-orang yang kita cintai Alias meninggal Yang kedua Adalah orang yang di penjara Kenapa Kebebasan mereka dirampas Kemerdekaan mereka dirampas Tapi Paulus dan Silas Dia menyembah Tuhan Memuji Tuhan Dan apa yang terjadi Sementara dia doa Dan dia memuji Tuhan Tuhan dari atas melihat Oh ini luar biasa Ternyata dia tidak ngomel Ternyata dia tidak marah Ternyata dia tidak bersungut-sungut Dia tetap malah bisa melakukan rutinitas Apa yang biasa dia lakukan Sebagai anak Tuhan Sebagai hamba Allah Katakan amin Dapatkah kita begitu? Harus bisa Dan apa yang terjadi Tiba-tiba Tiba-tiba Sekonyong-konyong Gempa bumi Tiba-tiba terjadi Melanda kota itu Melanda penjara itu Sehingga semua Sendi-sendi daripada penjara Digoyahkan Terbuka Termasuk belenggu Terlepas Beri tepuk tangan yang meriah Waktu kita dalam keadaan Dan Tuhan izinkan kita dalam keadaan sulit Sakit Susah Tapi kita tidak ngomel sama Tuhan Kita bisa tetap mengucap syukur dalam segala hal Maka Tuhan akan melakukan gempa bumi Dan masalahmu Diatasi Diberesin Oleh Tuhan Yesus Beri tepuk tangan yang meriah Polos dan silas Dia melihat hal itu Apakah dia lari? Eh enggak loh Bahkan kepala penjara Yang dititipkan oleh penguasa Jaga dia baik-baik Jaga dia baik-baik Jangan lepas Kalau lepas saya bunuh kamu Saya hukum mati kamu Itu hukumannya Maka itu Kepala penjara Dia mendadak Tertidur Capek Dia terjaga Dia lihat gempa bumi Dia lihat Polos dan silas Terlepas daripada belenggu Maka Dia ambil itu pedang Bukan bunuh Polos dan silas Tapi dia justru membunuh diri Kenapa? Ketakutan Yang membuat dia membunuh diri Karena dia pikir Dia bertanggung jawab Atas Orang tersebut Apa yang Polos silas katakan Mari kita lihat sama-sama Haleluya Haleluya Ketika kepala penjara terjaga dari tidur Dan melihat pintu terbuka Yang menghunus pedangnya Hendak membunuh diri Karena yang menyangka bahwa orang-orang hukuman itu Aku telah melarikan diri Tetapi Paulus Berseru Dengan suara nyaring Paulus Berteriak Kepada Kepala penjara Jangan Celakakan dirimu Sebab Aku semua Masih ada Disini Wah ini Anak Tuhan yang keren Hamba Tuhan yang keren Justru Justru Dia Orang yang menjadi tawanan Dia bisa memberi kekuatan Penghiburan Semangat Kepada kepala penjara yang mau bunuh diri Artinya Paulus dan silas dipakai Tuhan Untuk menyelamatkan satu jiwa Seperti tadi Satu jiwa Orang gila Ini satu jiwa Kepala penjara Dia kaget Dia stop Apa yang terjadi Ini kepala penjara Sambil ketakutan Dan dia berkata Tuhan Tuhan Apakah Yang harus aku perbuat Supaya Aku selamat Oh rupanya dia tahu Walaupun dia sudah Merdeka Dia bebas Dia tidak di penjara Tapi Dia tahu Bahwa Dia butuh Keselamatan Setiap orang Butuh Keselamatan Peristiwa itu Menyelamatkan Paulus dan silas Memerdekakan Paulus dan silas Tetapi juga Memerdekakan Kepala penjara Dan Apa yang terjadi Saat itu juga Paulus dan silas Berkata Apakah Yang harus aku perbuat Supaya aku selamat Paulus dan silas Berkata Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Engkau akan selamat Engkau Dan seisi Rumahmu Singkat cerita Saat itu Kepala penjara Bertobat Mendengar Perkataan Paulus dan silas Bukan cuma Kepala penjara Tetapi Keluarganya Memberi diri Untuk dibaptis Sehingga Bukan cuma Satu orang Sekeluarga Diselamatkan Dimerdekakan Dimerdekakan Lewat peristiwa itu Beri tepuk tangan Yang meriah Harga satu jiwa Begitu luar biasa Alkitab katakan Apabila Satu orang diselamatkan Seisi rumahmu Diselamatkan Seperti Sakyus Ingat cerita Sakyus Saudara Hari ini Dimana keluargamu Engkau sudah dimerdekakan Engkau sudah selamat Mana keluargamu Apakah semua sudah dalam Tuhan Belum terlambat Cari mereka Ceritakan tentang Yesus Kristus Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka engkau Dan seisi rumahmu Diselamatkan Haleluya 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 Saya berdiri disini Kami ada Enam generasi Lewat Makco saya Pertama kali Yang percaya Yesus Di kota Juwana Dia tidak jadi pendeta Tapi dia memberikan Romahnya Untuk ibadah Tapi lewat Makco saya Saya masih bertemu dengan Makco saya Umurnya Hampir 100 Baru meninggal Orangnya agak kecil-kecil Karena Orang yang Makin tua Makin kecil Makin susut Ya Saya sudah susut 3 cm Ya Saudara Lewat Makco saya Bertobat Memberi diri Di baptis Percaya Yesus Maka hari ini Enam generasi Tidak ada Satupun Yang tidak Percaya Kepada Yesus Kristus Oh Terima kasih Tuhan Terakhir 5-10 menit Tuhan ingin Memerdekakan kita Seperti tadi Saya katakan Dalam segala aspek kehidupan Sekarang yang terakhir Saudara mau dibebaskan Dimerdekakan Dari hal Keuangan Mau? Mau? Ya Maaf Maaf Disini Mayoritas Keuangannya Terbelenggu Tapi Tuhan mau lepaskan Tuhan mau meerdekakan Sehingga orang-orang yang punya hutang banyak pun Dengan caranya Tuhan Bisa Tuhan Merdekakan Katakan amin Kita melihat satu contoh cepat saja Elia dan janda di syarfat Itu ada di dalam satu raja-raja Saudara juga Tidak usah baca Saya yang cerita Saudara Terima mateng saja Enak ya? Ya amin Tidak apa-apa Saudara Ini ada kisah Elia dan janda di syarfat Diceritakan Pada waktu itu Kekeringan melanda daerah itu Sehingga apa yang terjadi? Kalau kekeringan terjadi Semua tumbuh-tumbuhan tidak bertumbuh Air tidak ada Semua Akhirnya Terjadi kemelaratan Kemiskinan Kesulitan yang besar Diceritakan ada janda Syarfat Termasuk Mengalami kekeringan Yang luar biasa Sehingga Sampai hari ini Belum terlepas Hati-hati Maka itu Saudara masih saya lihat Pakai masker Bagus Di dunia ini Tidak ada yang abadi Yang abadi Kalau kita sudah tutup mata Dan kita tinggal bersama-sama Dengan Yesus di syurga Itu baru abadi Apa yang terjadi? Pada waktu itu Maka Elia Menghampiri janda itu Untuk menta Minum Cobalah Ambil Bagiku sedikit Air minum Dikendi Supaya aku minum Karena kekeringan Dimana-mana Elia kehausan Dan ketika Perempuan itu Sedang pergi Janda itu pergi Mengambil air minum Belum selesai Elia Udah minta lagi Berkatalah Elia Cobalah Ambil juga Bagiku Sepotong roti Lalu apa kata Janda ini? Demi Tuhan yang Hidup Alahku yang Hidup Sesungguhnya Tidak ada Roti Padaku Sedikitpun Kecuali Segegam Tepung Dalam tempayan Dan sedikit Minyak Dalam Buli-buli Dan sekarang Aku sedang Mengumpulkan Kayu api Aku masak Aku makan Aku Dan anakku Mati Ini Terakis Tragis Artinya Benar-benar Sulit Siapa yang Saat ini Mengalami seperti Janda? Ada gak? Yang cuma punya Segegam tepung Ada gak? Kalau ada Segera kita Gerija akan Menolong sodara? Saya percaya Gak ada Tapi ini perempuan Ini janda mengalami hal itu Tapi apa kata hamba Tuhan Jangan takut Jangan takut Hari ini jangan takut Jangan takut Amin, beri tepuk tangan yang meriah Pulanglah Buatlah seperti yang kukatakan Artinya apa? Buat untuk aku dulu Baru kamu Singkat cerita Ini janda taat dan melakukannya Hebat gak? Dia punya sedikit Kalau dia masak Dia habis itu habis mati Tapi disuruh kasih orang Seringkali jujur Kita masih punya banyak Orang menta sedikit saja Kita tetap genggang Gak mau lepas sedikit pun Pokoknya ini aku Ini aku Egoisnya tinggi banget Saya mau beritahu kepada saudara Gerija disini Waktu mulai kesulitan pertama Ada pandemi Ya Saya bukan omong kosong Saudara semua 5-60 orang Mendapatkan Apa? Diakunya Tuhan bilang pada saya Beri mereka makan Kasih itu paket diakunya Sampai hari ini tidak pernah putus Beri tepu tangan yang meriah Bukan kami berlebihan Bukan Tapi Tuhan yang suruh beri makan Seperti ini Elia bilang kepada Janda disarat Berikan aku dulu Padahal dia punya Cuma itu saja Maka itu kalau di dalam Pandemi yang Tuhan Ijinkan Karakter yang sesungguhnya Muncul Dan sudah tahu Waktu gereja berbagi kasih Memberikan kepada orang-orang Yang membutuhkan Maka tadinya Tadinya Diakunya itu Tidak pernah Ada saldo Kalaupun saldo Minim sekali Betul Ibu Radhi Betul Henny Tapi Lewat kita Memberi dari Kekurangan kita Maka Tuhan Buka tingkap surga Sampai hari ini Diakunya Diberkati Berkelimpahan Dan menjadi berkat Beri tepu tangan yang meriah Kemarin KKR dikendari Di tengah ibadah Roh kudus Bekerja Saya menangis Kamu datang ke sini Bawa apa Spontanitas Singkat cerita Saya bilang Istri saya Saya selalu di tas Itu ada amplop kosong Sekarang kalau saudara lihat Juga banyak amplop kosong Kenapa Setiap saat kita Digerakkan Tuhan Dan kita taat Maka saya bilang Suruh tulis Kasih gereja di sana Karena rata-rata Orang sederhana Kasih Sudara tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Sebelum pulang Kami diakunya Hari ini juga ada NN Tuhan gak mau hutang Amin Hari ini Kesulitan apapun juga Mari kita taat Pertama jangan takut Kedua Beri Untuk pekerjaan Tuhan Jangan kita Terlalu pelit Bingkikir Lepaskan pemberian Kepada orang-orang yang Membutuhkan Kepada pelayanan Kepada pekerjaan Tuhan Amin Maka saya percaya Apa yang terjadi Janda ini Yang tadinya Masak Habis itu Mati Apa Maka dia diberkati Berkelimpahan Dan firman Tuhan Katakan Maka dia tidak akan Kekurangan Sepanjang musim Kekeringan Bahkan sampai Selanjutnya Kunci memberi Disini ada banyak Orang-orang yang suka Memberi Saya tahu Dan orang-orang yang suka Memberi orang-orang yang Murah hati Maka Tuhan Percayakan Perkara-perkara Yang lebih besar Beri tepuk tangan Yang meriah Tuhan Merdikakan Janda disarfat Lewat Kekurangannya Lewat Pemberiannya Maka Dimerdikakan Akhirnya Dia tidak Kelaparan Bersama Keluarga Mari kita Berdiri Haleluya 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 Hari ini Tuhan rindu Ingin membebaskan kita Dari Semua Aspek Kehidupan Bukan cuma Kita menikmati Negara yang Sudah Dimerdikakan Tapi juga Lebih daripada itu Tuhan mau Supaya kita Benar-benar Merdeka Dalam seluruh Aspek kehidupan Dalam hidup ini Pesan Tuhan Pesan Tuhan Untuk Saudara yang Sudah Dimerdikakan Apa yang Harus kita Lakukan Tuhan Mau Coba Terus Penutup Apa yang Harus kita Lakukan Yang pertama Di dalam Galatia 5 E13 Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kepesempatan Untuk Berbuat Dosa Bagi kita Yang sudah Dimerdikakan Yang sudah Diselamatkan Semua Anak-anak Tuhan Jangan Mempergunakan Kemerdekaan Itu Untuk Berbuat Dosa Kita berpikir Sekali Selamat Tetap Selamat Walaupun Perbuatannya Apa saja Tetap Selamat Siapa Bilang Yang kedua Layanilah Seorang Akan yang Yang lain Dengan Kasih Kami KKR Dikendari Kami Jalan-jalan Kami Dilayani Oleh Panitia Di sana Sangat-sangat Luar biasa Saya Hitung Kita makan Besar Makan Mewah Sembilan Kali Tidak Main-main Tapi Tidak ada Satu Sen pun Dari Jakarta Dikasih Kesempatan Untuk Membayar Semua Kita Dipelaktir Abis Bukan Cuma Itu Mereka Melayani Dengan Kasih Suami Istri Anak-anak Oma Bener Ya Saksi hidup 25 Saudara Dilayani Dengan Kasih Dengan Tulus Aduh Saya Sampai Rasanya Bagaimana Kenapa Karena Kita Adalah Anak-anak Tuhan Hamba-hamba Tuhan Yang Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Bukan Cuma Kami Kami Rindu Semua Saudara Juga Mengalami Hal Tersebut Bukan Cuma Itu Dikasih Olah-olah Laki Waduh Luar biasa Layani Dengan Kasih Layani Dengan Kasih Mau Layani Seorang Akan Yang lain Dengan Kasih Jangan Kita Berpangku Tangan Diberkati Terima Kasih Tuhan Sudah Pokoknya Jangan Mari Kita Bergerak Sama Kita Dan Tuhan Dimuliakan Bagi Kita Yang Belum Pasti Yang Belum Yakin Menerima Kemerdekaan Yang Sejati Maka Kita Tahu Juga Lanjut Pesan Tuhan Hari Ini Marilah Kepadaku Yang Letur Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Matius 11 28 Artinya Apa Datang 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 Kepada Yesus Engkau Yang mendengar Lewat Youtube Dimanapun Engkau Berada Kalau Engkau Belum Mempunyai Kepastian Tentang Kemerdekaan Atas Dirimu Hari Ini Datang Pada Yesus Dialah Sumber Pertolongan Sumber Kemerdekaan Sebagaimana Orang Yang Dirasuk Setan Dilepaskan Dimerdekakan Oleh Iblis Oleh Tuhan Maka Saya yakin Bahwa Saudara Juga Pasti Dimerdekakan Oleh Tuhan Berima Keselamatan Berikutnya Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Engkau Akan Selamat Engkau Dan Seisi Rumahmu Seperti Kepala Penjara Di Filipi Tadi Kita Tuntuk Kepala Haleluyah Yesus Bagi Tuhan Tak ada Yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada Yang tak mungkin Mujicatnya 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 Sakit Secara Jiwa Secara Pikiran Ataupun Sakit Rohani Kita Biar Tuhan Merdekakan Tuhan Pulihkan Tuhan Sebukan Katakan Amin Kita angkat Tangan kanan Kita Taruh Di dada Kiri Ikuti Saya berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Engkau Tuhan Yang sama 2000 Tahun Yang Lampau Hari Ini Hari Yang Akan Datang Engkau Tetap Tuhan Yang Berkuasa Untuk Memerdekakan Kami Dari Semua Aspek Kehidupan Saat Ini Kami Berdoa Baik Yang Ada Di Gereja Maupun Yang Ada Di Rumah Masing-masing Secara Online Kami Berdoa Sembuhkan Kami Di Dalam Nama Yesus Pulihkan Kami Di Dalam Nama Yesus Merdekakan Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Percaya Kami Telah Dimerdekakan Dan Kami Terima Keselamatan Kami Terima Kesembuhan Kami Terima Mujijat Terima Kasih Haleluya Amin Amin Yang Kedua Saya Berdoa Untuk Masalah Ekonomi Pekerjaan Keuangan Hutang Saya Pernah Punya Hutang Yang Sangat Besar Tapi Saya Dimerdekakan Oleh Tuhan Jumlahnya Sangat Besar Saya Tidak Bisa Sebut Tapi Sudah Tahu Hanya Kuasanya Yang Sanggup Memerdekakan Sudah Tahu Tuhan Pakai Siapa Pakai Orang Luar Orang Sono Untuk Menolong Saya Akhirnya Orang Itu Saat Ini Telah Meninggal Saya Menangis Saya Menangis Karena Lewat Dia Lewat Dia Punya Power Dia Telah Tolong Saya Saya Percaya Itu Karena Tuhan Yang Menyuruh Untuk Menolong Saya Bukan Cuma Sekali Sebelumnya Pun Saya Pernah Ditolong Hal-hal Yang Demikian Jadi Apa yang Ingin Saya Sampaikan Percaya Saja Percaya Saja Bagi Tuhan Tidak Ada Perkara Mustahha Mau Keuangan Saudara Menjadi Baik Mau Hutang-hutang Saudara Dilunaskan Mau Tuhan Bisa Pakai Seribu Satu Cara Macam Yang Tidak Pernah Kita Dengar Yang Tidak Pernah Kita Lihat Yang Tidak Pernah Kita Pikir Yang Tidak 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 Timbul Dalam Hati Tuhan Akan Tolong Kita Amin Kembali Kita Berdoa Taruh Tangan Kanan Di Dada Kiri Tuhan Tidak Takut Hari ini Jangan Takut Akan Masalahmu Sebesar Apapun Tapi Lihat Kuasa Dan Mujijat Allah Yang Selalu Ada Tuhan Tuhan Hampiri Kami Lepaskan Kami Dari Segala Belenggu Hutang Yang Belenggu Kami Memenjarakan Kami Lepaskan Kami Merdekakan Kami Beri Keuangan Yang Baik Beri Usaha Yang Baik Beri Pekerjaan Yang Baik Beri Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Percaya Akan Ada Terobosan Supaya Setiap Pribadi Setiap Keluarga Diberi Berkat Yang Berkelimpahan Dan Mereka Diberkati Untuk Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Nama Tuhan Dipermuliakan Kami Imani Mungkin Saat Ini Persoalan Kami Masih Tetapi Kami Yakin Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Kami Semua Akan Dimerdekakan Sehingga Dibuka Tinggal Langit Berkat Engkau Curahkan Yang Terakhir Di luar Skenario Saya Merasakan Apakah Disini Apakah Diluar Sana Dimanapun Engkau Berada Ada Banyak Keluarga Keluarga Yang Terpenjara Punya Suami Yang Oto Retail Istri Takut Istri Tertekan Hidup Dalam Ketakutan Dan Tertekan Stress Punya Istri Yang Begitu Sebaliknya Bukan Cuma Suami Istri Istri Sekarang Banyak Yang Galak Tidak Ada Kebebasan Suami Istri Anak Anak Kemana Saja Dimonitor Abis Saudara Tuhan Mau Lepaskan Bukan Tuhan Mau Pisahkan Tapi Tuhan Tetap Persatukan Dan Tuhan Akan Menyatakan Kuasa Mujizatnya Memerdekakan Engkau Dari Hal-hal Yang Demikian Dan Kau Menjadi Suami Istri Keluarga Yang Happy Yang Bahagia Yang Tuhan Mau Beri Tepun Tangan Yang Meriah Tuhan Doa Yang Ketiga Yang Terakhir Dalam Acara Ini Hamba Berdoa Dan Kami Suma Berdoa Kalau Ada Keluarga Keluarga Yang Terintimidasi Keluarga Keluarga Yang Terpenjara Keluarga Keluarga Yang Hidup Di Dalam Ketidak Bebasan Karena Ulah Suami Ulah Istri Ulah Anak Anak Ulah Orang Tua Ampuni Mereka Lebaskan Mereka Jamah Mereka Lawati Mereka Kirim Tuhan Pasukan Kristus Membawa Damai Sejahtera Dan Juga Membawa Kemerdekaan Bagi Rumah Tangga Rumah Tangga Yang Ada Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Mau Kau Hidup Damai Sejahtera Tuhan Mau Kau Hidup Di Dalam Sukacita Terima Kasih Bapak Kau Mendengar Doa Kamu Biarlah Segala Puji Syukur Hormat Kemuliaan Kagungan Kami Berikan Benda Bapak Surga Di Alam Kemerdekaan Di Negara Yang Sudah Merdeka Dan Juga Kami Sudah Dimerdekakan Oleh Yesus Kristus Yang Dapat Memerdekakan Kami Benar Benar Merdeka Haleluya 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 Semua Beriman Percaya Katakan Sama-sama Amin Beri tepuk tangan Yang meriah Lagi Haleluya Haleluya Tuhan Tuhan Kami Sekarang Mau Memberi Persembahan Apapun Persembahan Kami Tuhan Terima Tuhan Berkati Haleluya Amin Bagi Tuhan Tuhan Tidak ada yang usai, hari Tuhan, tak ada yang tak mungkin puji satya. Tidak ada yang usai, hari Tuhan, tak ada yang usai, hari Tuhan, tak ada yang tak mungkin puji satya. Tidak ada yang usai, hari Tuhan, tak ada yang usai. Tidak ada yang usai, hari Tuhan, tak ada yang usai, hari Tuhan, tak ada yang usai, hari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada mu kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera, suka cita, pulanglah, terimalah anugerah dari Allah Bapak. Kasih sayang dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan bersama roh kudus yang terus tinggal menertai kami siang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati, beriman, merdeka. Katakan sama-sama, amin. Baik. Baik. Terima kasih Tuhan.